Sebuah video antara murid dan guru sempat viral di media sosial. Bagaimana tidak, dalam video yang diambil di dalam kelas itu, si siswa justru tampak melawan gurunya sendiri. Usut punya usut, peristiwa itu terjadi di kelas IXSMPPGRI Ringinanom, Kecamatan Ringinanom, Kabupaten Grisik. Kejadian yang videonya viral pada Sabtu, 9 Februari 2019, malam itu, sebenarnya terjadi pada hari Sabtu, 2 Februari 2019, sekitar pukul 8 WIB. Seorang siswa laki-laki bernama AA-15, mengenakan seragam pramuka, dan topi yang bukan milik sekolah di dalam kelas mengamuk ketika ditegur gurunya agar tidak merokok di dalam kelas. Di dalam video itu, AA sempat beberapa kali melawan dengan menarik kerah baju gurunya. Tak hanya itu, dia juga sempat memegang kepala sang guru bernama Nur Kalim, 30. Mereka sebenarnya tidak sendiri, ada 32 murid di kelas yang sama, namun tidak ada satupun yang melerai. Bahkan mereka menertawai aksi kurang terpuji itu. Teman sekelasnya AA pun tampak acuh-ta'acuh bahkan ikut merekam video yang melawan guru honorer tersebut. Saat ini, AA beserta orang tuanya, wali kelas, guru honorer bernama Nur Kalim, 30, dan kepala sekolah SMP PGRI Winginanom, PGRI Grisik berada di Polsek Winginanom untuk melakukan mediasi. Rencananya, kepala dinas pendidikan Grisik, Mahin akan ikut langsung proses mediasi. Ketua Komisi VDPRD Grisik, Hoyrul Huda mengaku kecewa melihat perlakukan seorang murid yang masih duduk di bangku SMP kepada guru. Hari Kamis kami kunjungi sekolahnya, Senin kami panggil dispendik terkait buku radikal, ujarnya.